Halo teman-teman, selamat datang kembali di Espan Channel Semoga kalian bahagia dan sehat-sehat selalu ya Hari ini teman-teman, saya mau membuat pupuk dari cangkang teruk ya teman-teman Ini sisa cangkang teluk saya, sisa dari membuat dadar teluk, dadar, teluk dadar, dan juga sujakung saya kumpulkan teman-teman Ini sampai sebanyak ini, ini caranya ya teman-teman, kita mulai saja Bahan-bahannya cangkang teluk teman-teman Lalu kita siapkan juga plastik teman-teman seperti ini untuk menumpuk nanti cangkang teluknya Ini teman-teman seperti ini ya teman-teman Terus palu, lalu penggorengan ya teman-teman Sama ininya, sama seroknya teman-teman Ini nanti untuk mensangrai cangkang telurnya Nah ini penumbunya teman-teman untuk mengharuskan cangkang telur yang telah disangrai nanti Saya memakai ini teman-teman karena enak bisa muat banyak ya teman-teman Kalau teman-teman tidak mau pakai ini juga kalian teman-teman, sorry teman-teman juga bisa pakai blender seperti ini teman-teman Tapi kurangnya relatif kecil ya teman-teman, tidak bisa untuk skala yang agak lebih banyak teman-teman Maka dari itu saya lebih suka memakai penumpuk dari batu ini teman-teman Karena lebih praktis menurut saya teman-teman ya Nah oke teman-teman kita mulai saja Kita masukkan dulu semua cangkang telurnya Cangkang telurnya ini dicuci dulu ya teman-teman Biar bersih Fungsinya untuk menyangrai ini Supaya cangkang telurnya nanti tidak berjamur ya teman-teman Juga Apa ya Istilahnya Biar bakteri-bakterinya juga mati ya teman-teman Bakteri-bakterinya bikin jamur gitu ya teman-teman Jadi agak lebih bersih aja teman-teman Lebih apa ya istilahnya Supaya steril teman-teman Lupa saya Ini ya teman-teman kita haluskan dulu semua cangkang telurnya Setelah kita nanti halus teman-teman Nah seperti ini Lalu kita sangrai ya teman-teman ya Sangrai dalam wajan Tanpa minyak ya teman-teman Kita sangrai Nah seperti ini teman-teman Fungsi cangkang telur ini bagus teman-teman ya Cangkang telur ini mengandung 90% Kalsium karbonat ya teman-teman Yang sangat bagus Untuk sumber nutrisi bagi tanaman Oke teman-teman Ini kita sangrai teman-teman Sampai agak kecoklatan Setelah coklat nanti Ya api kita matikan Lalu kita tiriskan teman-teman ya Tiriskan dulu Supaya dingin Setelah dingin Kita Lalu melakukan proses selanjutnya Itu kita tumbuk teman-teman Sampai halus ya teman-teman Seperti ini teman-teman Cangkang telur ini Berfungsi untuk menguatkan Tanaman ya teman-teman Di antaranya merasang pertumbuhan akar Mempertebar dinding ser Pembentukan biji Dan juga berfungsi ampuh Untuk melawan sejumlah hama ya teman-teman Yang menyerang tanaman Biasanya tanaman yang kurang kalsium teman-teman Biasanya tubuhannya kerdil Tumpuhnya kerdil ya teman-teman Terus bunganya gugur Secara prematur Buah gagal terbentuk Dan udah diserang hama Teman-teman Jadi Sangat baik ya teman-teman Untuk ini Cangkang telur ini Jadi jangan dibuang ya teman-teman ya Ini juga bisa Untuk kompos Cangkang telur ini Juga bisa dicampurkan Untuk Media tanam Teman-teman Ini teman-teman Sudah halus Seperti ini ya teman-teman Nah Wujudnya teman-teman Halus teman-teman Ini nanti Selanjutnya kita Tabukkan ke Tanaman Teman-teman Ini teman-teman Contoh cabai saya Teman-teman Yang sudah Tanaman cabai rawit Teman-teman Ini saya Berikan Kuih Cangkang telur Teman-teman Daunnya lebar-lebar Batangnya besar ya teman-teman Ini juga sudah Berbunga teman-teman Dan dia Agak Kuat ya teman-teman Terhadap hama Jadi tidak mudah Terserang hama Ini Seperti ini Pengaplikasian Cangkang telur Kuih Cangkang telur ini Sudah tumbuk Mudah teman-teman Tinggal kita tabur aja Teman-teman Di Bawah Tanaman ini Teman-teman Seperti ini Contohnya teman-teman Nah itu Itu saya sudah Pernah kasih teman-teman Cuma saya kurang harus Teman-teman Merembukkan Cangkang telurnya Seperti ini teman-teman Tinggal kita Beli seperti ini Teman-teman ya Bisa juga Untuk semua tanaman Teman-teman Sayuran juga bisa Bunga juga bisa Teman-teman Oke teman-teman Sekian video dari saya Teman-teman ya Terima kasih Sudah menonton video saya Teman-teman Jangan lupa like Dan subscribe ya Teman-teman Terima kasih teman-teman Sampai jumpa Kembali di video selanjutnya Bye-bye